What's up basketball fans, welcome back to Time Out Nanti ada editing lagi, biasanya itu memakan waktu untuk bikin satu video Time Out tuh, 2-3 jam Jadi maafkan gue, hari ini agak malam Tapi yang pasti guys, sekarang kita akan langsung membicarakan dan juga mengupas tentang 2 NBA Playoff Games Hari ini menurut gue hasilnya lumayan mengejutkan Dimana Miami Heat berhasil mengambil 3-0 lead atas number one seat di Eastern Conference yaitu Milwaukee Bucks Setelah menang lagi di game ketiga dengan skor 115-100 Miami turned up the heat in the fourth quarter Sedangkan Milwaukee Bucks completely meltdown Menurut gue di quarter keempat dimana Miami Heat berhasil outscore Milwaukee Bucks 40-13 Dan ini merupakan margin terbesar di quarter keempat dalam sejarah NBA Playoff Dan tadi disisa 9 menit 41 detik di quarter keempat Sebenernya Milwaukee tuh masih unggul 91-80 Tapi setelah itu langsung didominasi sama Miami Heat Dimana Miami Heat berhasil mencetak 35 poin di sisa pertandingan Sedangkan Milwaukee Bucks hanya 9 poin saja Dan sekarang ini kan Milwaukee Bucks ketinggalan 0-3 Belum pernah ada dalam sejarah NBA Ada tim yang berhasil melakukan comeback Yanis tapi tetap pede bilang Timnya punya potensi untuk bisa melakukan ataupun membuat sejarah baru di NBA Boleh pede tapi menurut gue itu sangat berat sekali untuk dilakukan And then once again Jimmy Gantz Buckets ini strikes again Hari ini dimana dia outscore The whole Milwaukee Bucks team in the fourth quarter Jimmy Gantz Buckets ini mencetak 17 poin dari 30 poinnya Di fourth quarter untuk Miami Heat Dan tadi yang keren lagi dia saat nge-score di depan Yanis Dia sempet ngomong kalau Yanis tuh gak bisa jaga dia sama sekali Dan apakah Jimmy Gantz Buckets ini akan membuat pelatih kedua Dipecat dalam NBA playoff kali ini Karena kita tahu di first round series itu Miami Heat berhasil nge-sweep si Indiana Pacers Lalu Nate McMillan langsung dipecat Sekarang ini kalau Miami Heat bisa nge-sweep Milwaukee Bucks Gue gak akan kaget kalau Mike Budon-Holzer akan dipecat juga oleh Milwaukee Bucks Mungkin boleh dibilang 3 pelatih kali ya Karena Brad Brown juga dipecat Karena dia mungkin ada Membuat keputusan tentang Memindahkan Jimmy Butler Dan malah milih Tobias Harris dan juga Al Horford Untuk di-extend kontraknya Complete disaster menurut gue Dan selain Jimmy Butler Hari ini menurut gue adalah Bam Adebayo He is a beast man Dia mencetak 20 poin dan juga 16 rebound 7 dari 8 field goalnya Bam Adebayo Man I love his game Bener-bener hustle banget Dipecat juga bagus Lalu ada satu lagi nih Satu pemain Yang bener-bener membawa berkah banget Ini transfernya dia Threatnya dia Yaitu Jay Crowder Menurut gue Jay Crowder ini Bener-bener bisa make a difference banget Untuk Miami Heat Dimana dia hari ini mencetak 5 kali 3 poin dan juga 17 poin Dari kemarin lumayan konsisten menurut gue Dan dia menjadi primary defendernya Untuk menjaga si Yannis Atetokumpo Dimana bener-bener dia ngebuat Yannis tuh kesulitan sekali Untuk melakukan drive Ataupun bergerak mungkin di lapangannya Tapi yang pasti tadi Yannis sempet rolled his ankle In the first quarter Dia hari ini kembali Offensively struggle Dimana dia hanya mencetak 21 poin saja Field goalnya 7 dari 12 Dan 0 7 Dari 3 point field goal Nah itu gue bingung tuh Kenapa dia ngetri banyak banget Sampai 7 kali Dan Yannis Di dalam quarter keempat Selama seri sini Game 1 dia hanya ada 1 field goal Di game kedua dia hanya ada 3 field goal Dan di game ketiga dia hanya ada 2 field goal Di quarter keempat So Yannis Untuk di game keempat nanti A must win game Dia harus bisa 45 poin sih Gue rasa sih Yannis hari ini 35 poin Dan seperti biasa Coach Bud bilang itu udah cukup banget Untuk seorang calon MVP nanti Untuk bermain 35 menit Dalam a must win game Kalau menurut gue sih Gak bisa main Harus 40 menit sih Paling gak Dan Yannis pun tadi setelah pertandingan Di interview bilang Kok dia bisa main lebih lama lagi sebenarnya So I don't know if this is a message Untuk coach Bullenhorzer atau enggak Tapi yang pasti Gue yakin sih di game keempat nanti Yannis pasti bisa main 43 menit 44 menit sih Demi Milwaukee Bucks tidak diswip Oleh Miami Heat Karena Kalau hal-hal coach Budenhorzer juga udah pernah ya Dulu dalam posisi ini bersama Atlanta Hawks Tahun 2016 ya Tapi setelah itu kayak kalah sama Cavaliers Diswip kayaknya Lalu best player-nya Milwaukee Bucks Menurut gue sih hari ini adalah Brooke Lopez Yang selesai dengan 22 poin Untuk game selanjutnya Menurut gue si coach Budenhorzer ini Harus naruh si Yannis itu Dalam posisi pick and roll banyak sih Tapi dia Yannis itu dalam posisi Apa Bagian yang ngeroll Karena menurut gue Kalau dia bisa ngeroll ke Attack atau ke pain area Itu akan susah banget dijaga Dan dia lumayan sukses loh Menurut gue Dalam melakukan hal itu Dalam series ini Jadi gue harapkan sih Lebih banyak lah Menaruh Yannis dalam posisi itu Jangan terlalu mengaksain Yannis Untuk lewatin 3 orang 2 orang Untuk ngedrive itu Menurut gue akan bikin Yannis Capek sekali sih Dan itu aja sih Untuk game itu Kalau kalian punya pendapat lain Tentang Miami lawan Milwaukee Kalian bisa tulisnya di komen section Di bawah Apakah Miami akan nge-sweep Atau tidak Kalian bisa tulis juga Prediksi kalian di bawah ya Nanti gue pengen baca Dan game kedua Houston Rockets Diluar dugaan Menurut gue Menang dengan score 112 97 atas Lakers Gue main padahal bilang Ya bener sih Gue bilang sih Gak akan kayak Denver Nuggets ya Rockets akan ngelawan Ternyata malah lebih dari ngelawan Mereka bisa menang Orang-orang banyak sekali yang bilang Wah siapa yang akan jaga Anthony Davis Di Rockets Gak ada yang bisa jaga Ternyata Menurut gue Angsang hero ini adalah PJ Tucker Dan juga Austin Rivers Tapi sebelum itu Orang tuh biasanya suka Overreact Di game pertama Seperti waktu Blazers Lawan Lakers Lawan Lakers Kita inget Bahwa orang yang bilang Langsung Wah Blazers Menang mungkin nge-sweep Menang in 6 Menang in 7 Tapi menurut gue sih Gak boleh overreact Karena ini lawannya adalah King James Dan juga Anthony Davis Oke Tadi udah gue bilang Angsang hero nya adalah PJ Tucker Dan juga Austin Rivers PJ Tucker Hari ini plus 19 Nah PJ Tucker pun hari ini Selesai dengan Berapa tadi 6 poin dan 9 ribon Gue sambil baca notes gue PJ tadi kebahagian Yang jaga Anthony Davis Dwight Howard Dan juga LeBron Jeeves Jadi dia bener-bener Menjadi Defender yang paling Wah penting lah Menurut gue Untuk Houston Rockets Karena gak ada clean kepala Biasanya ada clean kepala Lalu Selain PJ Tucker Tadi gue bilang Yang menjadi angsang hero Ada Austin Rivers Dimana Austin Rivers Dari bench nya Rockets Itu mencetak 10 poin Dan dia Itu yang membuat Lakers kesusahan Karena menurut gue Dia nge-push terus Temponya Lalu juga dia gampang banget Ngelewatin Lakers Dengan first stepnya Dia cepet banget sih Tapi LeBron pun mengakui Tadi setelah pertandingan Bahwa memang speed Game speednya si Rockets Ini membuat sedikit Lakers keteteran Di pertandingan kali ini Lalu juga masih ada Eric Gordon Eric Gordon Commentnya lagi bener Lagi bagus Ini sangat penguntungan sekali Untuk Houston Rockets Dimana dia mencetak 23 poin On 14 shots Menurut gue Itu sangat efisien sekali Untuk seorang Eric Gordon Lalu seperti biasa Ada James Harden Yang bermain Dengan mencetak 36 poin Pemain Lakers Gak ada yang bisa jaga dia Dikasih arah kanan Gak bisa Dikasih arah apa Juga gak bisa Tetapi James Harden Bisa nge-score Lalu juga ada Russell Westbrook Hari ini Kok gak salah Gak ada di notes gue nih Tapi kok gak salah Dia selesai dengan 23 poin Dan mainnya cukup efisien Dan juga tadi ada 3 poin Yang dia sampai teriak-teriak Ke pinggir lapangan itu So dia juga Seorang pemain Yang memberikan energi Yang bagus juga Untuk Houston Rockets Hari ini Rockets memulai Di quarter keempat Tadi kuncinya adalah Dia langsung Langsung nge-gas 14-0 run Dan Lakers Gak nyetak poin Dalam Dalam Jangka waktu 4 menit 12 detik Defense Rockets Kembali Bersinar Di pertandingan ini Mereka menahan Lebron Dan juga Anthony Davis Dengan hanya 34,6% Field goal percentage Lalu Lebron Sama Edy Di quarter keempat Total Combine Hanya 6 poin Saja Jadi luar biasa banget Apa yang dilakukan oleh Defense-nya Rockets Nah Karena 3 poinnya Lakers itu jelek Hari ini Jadi guardnya Houston Itu bisa ngebantu Defense di dalam Pain area Ataupun juga membantu PJ Tucker Dalam menjaga Anthony Davis Jadi gak ada Bola-bola lop Yang terlalu gampang Untuk Anthony Davis Dan itu kayaknya Membuat dia sedikit Kesal juga hari ini Tapi Gue bingung sama Frank Vogel Dia mainin Regen Rondo Itu lama banget men Regen Rondo Hari ini game pertama Sejak bulan Maret Tapi dia bermain Sekitar 25 menit Oke dia nyetek 8 poin Dan 4 asis Tapi menurut gue Pergerakan ini Dia tuh gak enak banget Dan juga Membuat spacing Di lapangan Kurang bagus ya Apalagi kita tau Dia gak bisa Terlalu bisa nembak banget Dan kayaknya Kurang cocok Kalau bermain bareng Lebron Karena Lebron Gak jadi bawa bola Jadi Lebron tuh harus Bawa bola Harus bola dominan Biar dia bisa sukses Dan juga timnya Lebih bagus Jadi Menurut gue Vogel gak boleh Si mainin Rondo Sama Lebron Bareng-bareng Dan juga Tadi ada satu kali tuh Line upnya Lebron Dwight Howard Rondo Terus ada dua pemain lagi Itu menurut gue agak aneh Line upnya Karena Pack banget Pain area-nya Lakers Sedangkan Lebron Kalau pengen ngedrive Bingung gimana Cara ngedrive-nya Kalau pemain-pemain Lakers lainnya Itu ada di pain area Jadi Kayak defensenya si Defensenya si Rockets tuh Bisa nungguin aja Di dalam juga gitu Jadi Lebron tadi agak kesulitan Saat Bermain di situasi seperti itu Tapi Selain itu Lakers effort reboundnya Juga kacau ya Dimana kan kita tau Saiznya Lakers lebih tinggi-tinggi Si P.C. Tucker kan Gak tinggi gitu Sedangkan Ngolak-ngolak tadi Reboundnya totalnya sama-sama 4-1 41 rebounds Masing-masing Gak bisa Lakers tuh harus bisa Out-rebound si Rockets Dwight sama Jovel Ini dua pemain yang paling tinggi Mungkin di lapangan juga Itu combine Hanya 7 rebound Dalam 24 menit So This is not good For the Lakers Tapi yang pasti ini kan masih game pertama Dia kemarin istirahat lumayan lama Jadi mungkin masih sedikit rusty So Kalau kalian menurut kalian Kira-kira apa sih Yang harus dilakukan Lakers Di game berikutnya Agar bisa mengalahkan Houston Rockets Kalau gue pengen liat Small line up Gue pengen banget liat Kyle Kuzma main 5 Gue pengen banget liat itu Mungkin lebih banyak Lalu Alex Crusoe Tadi sebenernya bagus Tapi dia tadi Kena 5 foul Sayangnya Jadi gak bisa main terlalu lama So Gue harapin juga Menitnya si Alex Crusoe Di game berikutnya Akan banyak untuk Lakers Karena menurut gue Dia lebih bagus Padahal region roundup So guys Itu untuk Review pertandingan hari ini Semoga Gak terlalu membingungkan Apa yang gue bikin Apa yang gue Sampaikan ke kalian semua Kalau kalian punya review Tentang cara gue Kalau kalian punya feedback Dengan cara gue Mereview pertandingan Kalian bisa tulis aja di comment section juga Di bawah Gue selalu menerima Masukan Kalau gue ada salah Juga gak apa-apa Dikoreksi kok Gue juga kadang-kadang Suka memberikan informasi Yang sedikit Salah But it's fine But next Kita akan ngomongin tentang Sixth man of the year Akhirnya Montress Herald Memenangkan Sixth man of the year Dan sekarang Gue mau ngajak kalian Kasih liat kalian Sedikit video Dari Instagramnya Lost Angels Clippers Ini lumayan menarik Tadi Lou Williams Pemenang 2 tahun terakhir ini Untuk Sixth man of the year Dia yang memberikan trofinya Kepada Montress Herald So let's check out the video Itu video dari Tim Clippers gue Dimana Montress Herald Lumayan Well deserve Menurut gue Dengan menit yang lebih dikit Tepada Dennis Truder Tapi dia bisa Meng-average 18,6 point per game Dan juga 7,1 ribam per game So Well deserve Walaupun gue tadinya Menjagokannya Dennis Truder Untuk bisa memenangkan Awards ini Tapi gue seneng juga Karena Di 7 tahun terakhir 5 pemain Clippers Yang memenangkan Awards Sixth man of the year Wah jang-jang Awards itu doang tuh Jadi andalan Clippers ya Jangan Clippers harus juara NBA Tahun ini Tenang Amin Oke Sekarang kita masuk ke prediksi Langsung besok ada Boston Celtics Melawan Raptors Yang sudah mulai panas nih Kemarin kita tahu Tebakan terakhirnya OG Ananobi Menyelamatkan seri sini Untuk Toronto Raptors Kemarin Fred Van Fleet After the game Juga ada ngomong Kalau The Boston Celtics F up Jadi gue penarik nih Pengen tahu Bagaimana besok Energinya Toronto Masih termotivasi Eh Kok Toronto Energinya Boston Celtics Pasti kok baca komentar Seperti itu Pasti mereka termotivasi Sekali Jadi gue besok jagoin Boston Celtics Untuk menang Game keempat And then Clippers Again Denver Nuggets Kita tahu Kemarin Clippers gue Mendominasi sekali Dan Nuggets pun Sudah menyerah Di kuartal keempat Tapi menurut gue sih They gonna put up A better fight Tapi tetep Gue bilang Kawhi besok Akan stabil lagi 30 poin lah Kira-kira Dan Clippers gue Akan memenangkan Game besok Kemarin ada masukan Mungkin gue bikin Prediksinya lebih seru Kalau pakai Furan Oke gue Kadang-kadang masih belum Mengerti cara liatnya Dimana Tapi nanti Kalau gue udah bisa Nemuin tempatnya Untuk ngasih kalian Prediksinya pakai Furan Itu akan lebih seru lagi So guys Itu dulu sih Videonya Untuk hari ini Thank you so much guys For watching Timeout everyday Semoga aja kalian suka Terus Menonton timeout Jadi ini Semoga aja Tiap hari juga Gue akan bisa Bikin timeout terus Semoga aja Itu bisa terjadi So thank you so much Once again Once again guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace